Halo Assalamualaikum guys, selamat pagi, berjumpa lagi guys di channel Lutfi Setia Official Oke, di video tutorial saya kali ini saya akan memberikan cara mengatasi guys, aplikasi yang update secara otomatis guys Oke, itu sangat beresiko guys, selain menguras memori juga aplikasi kebanyakan menjadi lemot guys Oke, bagaimana caranya langsung saja kita masuk ke Playstore guys Oke, di sini di pojok kanan atas ada logo email kita guys guys, kita masuk Oke, di sini kita ke bawah guys Ini ada setelan guys Kita masuk ke setelan Oke, di sini ada beberapa pilihan guys umum, prevensi jaringan, verifikasi pembelian keluarga dan tetangguh Oke, kita masuk ke prevensi jaringan Oke, di sini ada prevensi download aplikasi update aplikasi secara otomatis Bentar, oke guys Kita pilih yang update aplikasi secara otomatis Oke, di sini ada beberapa pilihan guys update semua aplikasi melalui wifi atau seluler Update dengan jumlah data seluler Update melalui wifi, oke Kita pilih yang di bawah sendiri guys Jangan update aplikasi secara otomatis Oke, kita kembali Kita lihat aplikasi apa saja guys yang perlu di update Kita pilih Masuk bagi guys Oke, kita pilih kelola aplikasi dan perangkat Oke, di sini ada pilihan guys Tidak ditemukan aplikasi berbahaya Update Ini guys Tersedia Oke, di sini ada aplikasi dan game 18 guys Yang perlu di update Oke, otomatis ini guys Sangat menguras guys Memori Oke Itu guys Sedikit tips guys tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe guys Oke, semoga channel ini Semakin berkembang guys Oke, sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh